Jadi D-Braid kali ini adalah belanja bahan dengan elemen terbanyak menurut aku. Karena pertama, dia request ada full bordir di gaunnya. Kedua, warnanya itu nggak putih, tapi gradasi antara warna koper dengan warna red wine dan rose gold. Nah, jadi sebenarnya biasanya kan orang tuh akan memilih salah satu kayak antara mau gradasi atau mau full bordir atau dia memang pengen dibentuk dari desain dan siluetnya itu unik. Tapi ini dia ngegabungin semuanya, bahkan masih pakai songket lagi dengan kombinasi warna. Tapi akhirnya kita coba akalin dan kita coba eksplore aja beberapa pilihan bahan ini. Kebetulan banget dari awal kayak Leo masuk, kita nemuin satu bahan yang udah jadi spotlight di patung. Itu cantik banget. Oke. Boleh? Coba di badan aja. Dua, tiga ya? Iya. Lebih bagus. Lebih sih. Sorry ya. Masih lagi dikit, jadi lebih kelihatan badannya setengah. Ini berarti nanti depannya dipotong ya? Atau gimana? Depannya dipotong kenapa, Kak? Untuk biar kelihatan songketnya. Oh, iya, iya, iya. Bener-bener. Nah, nanti aku bikin kayak ininya, belahannya ngikutin ini aja gimana? Boleh. Jadi misalnya udah gini, terus ini motong, terus kebuka gini. Jadi kelihatan dari dalmi dikit gitu. Iya, yang nanti pas jalan songketnya kelihatan. Iya, bener-bener. Boleh, boleh, boleh. Jadi ini kan aku bisa kasih kayak ada slip-nya gitu ya. Atau bisa juga kayak misalnya ngambil kayak gini, Kak. Terus abis itu belah di sini nih. Ya, nanti aku akalin ya. Iya, boleh. Bagusnya gimana, yang penting masih kelihatan songket pas jalan kan. Oke. Coba yang next-nya ya. Jadi bahan itu sendiri udah gradasi antara warna koper yang udah jadi request utamanya. Terus abis itu ada warna ungunya, ada warna bergendinya, ada warna red wine, terus ada warna rose gold-nya. Makanya request bisa nggak ya kalau warna dalemannya itu rose gold? Ini bener-bener campuran warna yang banyak, tapi motifnya itu menurut aku cakep banget. Jadi kalau misalkan di coba, tiba, dan ditaro, itu kayak ada alur-alur yang menurut aku bukan salur. Dia sebenarnya bagian dari gradasi warna, tapi mengerucut ke satu titik, dan itu bikin badannya selena. Ini warnanya tidak bisa nyala tadi. Hmm-hmm. Lebih redup. Kalau di kamera masih kalah. Kaitnya sama ya? Ini warnanya. Ini warnanya. Warnanya dia lewat. Iya. Bagus juga sih. Oke. Next. Next ya? Iya. Lumayan cepat. Tadi itu masih ada arahnya bisa diubah-ubah gitu. Kalau ini cuma lurus dong. Ini ngambil yang... Ini antar yang ketiga ya? Iya. Yang di kanan. Terus masuk bahan kedua. Ini sebenarnya campuran warna yang emang beliau request adalah rose gold dan kopet. Terus kita cobain. Dan kebetulan motifnya itu juga cantik banget ngebentuk. Kayak ada shape. Bukan cuma V, tapi kayak ada ngebuka lagi dibawahnya. Membesar di pinggul. Jadi kayak pinggannya tuh kelecang kecil banget. Dan atasnya pun juga ada ngebentuk hard shape. Terus disitu emang menurut aku bagus banget. Tapi emang warnanya itu jauh lebih soft daripada pilihan yang pertama. Nah, disitu akhirnya beliau galau. Dan kita coba next ke bahan berikutnya. Bagus juga. Bagus sih. Bagus juga sih. Nah, jadi kalau yang ini sebenarnya masih bisa lebih kelihatan songket banyak. Karena di sana belaknya bisa. Iya. Jadi ini kayak gitu belaknya gitu kan. Belak tengah terus agak. Di pecah di tengah kayak? Iya. Di pecah di tengah. Kalau yang tadi tuh kayak lebih. Unik aja setelah. Aku suka ininya sih. Bagian ini. Itu nya ya. Untuknya V nya. Aku foto aja ntar bandingin. Ini sebenarnya adalah campuran dari warna-warna kayak ungu soft gitu sama champagne. Yang ada sedikit kopernya. Dan karena ternyata masuk dipakein warna rose gold. Itu bahannya jadi cantik banget. Dan itu sebenarnya bisa dilihat motifnya tuh. Ada V di bagian pinggulnya. Dimana kalau misalkan biasa orang bikin gaun. Ada potongan yang dipanjangin. Itu supaya badan atas itu keliatan panjang dan tinggi. Nah ini tuh dari bahannya sendiri. Tanpa kita harus bikin potongan. Udah ada V shape nya. Di bagian bawah kayak corset. Makanya langsung waktu kayak dipakein tuh. Dia suka banget. Katanya ini cantik banget sih. Karena emangnya shape badannya. Setengah agak ada warna kri-kri nya. Campuran rose gold sama silver. Iya bener. Kurang. Kurang suka. Kalau udah ada perbandingannya tadi. Jadi kayak biasa ya. Perbandingannya tadi udah haa. Ini motifnya sama berarti. Cuma beda warna aja. Dua. 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 Oke. Gak tetep nomor satu. Tetep nomor satu ya. Lalu terlalu. Terlalu dominan. Ungu ya. Ungunya kebanyakan. Jadinya gak ke cooper lagi. Iya bener-bener. Final options yang terakhir juga kita temuin. Ini juga cantik. Jadi sebenernya dia tuh mirip sama bahan yang pertama. Cuma beda warna aja. Jadi kayak masuk sih warna copper. Dan ada warna purple nya. Cuma karena kayak waktu dicoba. Kayaknya malah purple itu lebih dominan. Daripada rose gold dan copper. Dimana kayaknya ini udah agak sedikit jauh. Daripada dress gold nya. Akhirnya kita musuhnya. Kita eliminate aja. Coba aku boleh nyoba. Balik. Balik yang pertama. Biar lebih mati. Jadi yang pertama sih? Iya yang pertama. Ini masih bisa dibolak-balik sih. Kalau ininya juga mau di atas. Bisa lebih gelap. Atau ini. Coba deh. Boleh. Coba dicoba dulu. Coba nanti ke sini. Coba nanti ke sini. Coba nanti ke sini. Karena kan ininya bakalan di design. Iya. Ini jadi kayak gini. Kalau emang harus kebuka banget kayak tadi. Jadi ini lebih kebuang. Kalau ini bisa lebih shaving ini lebih bagus. Oke. Berarti ini bisa selain ya. Iya. Coba pilih sekarang. Iya, red wine gitu ya. Red wine. Red wine. Kalau enggak ambil agak yang red wine ini ya. Dalam lebih bagus agak gelap sih. Kalau untuk warna copper yang lain lagi ada enggak? Tapi tetap gradasi apa enggak? Apa aja deh pilihannya. Oh, pilihan lagi. Dan tebak deh kayak setelah kayak kita udah lihat banyak pilihan. Dan ternyata akhirnya beliau lebih memilih untuk balik lagi ke bahan yang pertama. Emang seperti biasa kalau udah jatuh cinta pada pandangan pertama tuh susah. Kita tuh kayaknya biasanya dikasih banyak pilihan lainnya. Itu cuma untuk validasi bahwa yang pertama emang udah yang terbaik. Nah, makanya kayak aku sendiri jujur terus terang yang bahan yang pertama adalah favorit aku juga. Dimana menurut kalian dari semua pilihan bahan ini ada enggak sih yang bisa mengalahkan bahan yang pertama? Dah berarti? Terima kasih. 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 Terima kasih.